menurunkan produktivitas belajar kita dan akhirnya nilai kita turun dan tujuan kita tidak ter Halo teman-teman, kembali lagi bersama Mince di Ngobrol With Mince kali ini kita akan membahas yang relevan banget nih bagi para mahasiswa ataupun bagi teman-teman yang SMA ya yaitu apa? yaitu tips belajar efektif dan mengelola waktu nah di dalam dunia perkuliahan penuh namanya tugas dan tanggung jawab nah begitu pula juga kalau di SMA ataupun di sekolahan itu penuh dengan PR-PR yang dikubankan oleh siswanya dari guru gitu kan nah hal ini juga kan sangat penting ya untuk meraih kesuksesan akademik teman-teman yang di kuliahan ataupun yang di SMA jadi mari kita bahas kupas tuntas tips and trik tips-tipsnya sekarang juga sebelum kita mulai ke tipsnya mari kita bahas mengapa sih belajar efektif itu penting dengan memahami materi cara lebih baik kita bisa meningkatkan pemahaman dan hasil dan hasil ujian nah selain itu belajar efektif juga bisa membantu kita mengelola waktu dengan lebih baik sehingga ada waktu untuk kegiatan yang lainnya teman-teman jadi gak hanya cuman kegiatan belajar aja tapi teman-teman bisa tambahkan dengan kegiatan ekstra kulikuler ataupun ikutan organisasi mahasiswa teman-teman ataupun menambah skill jadi bisa teman-teman menambahkan kegiatan yang lainnya terus menjalani hidupan kuliahan ataupun teman-teman dengan baik dan yang pastinya dengan baik dan membutuhkan disiplin dan konsistensi jadi mari kita mulai tips yang pertama mari kita mulai yang pertama tips pertama adalah membuat jadwal belajar yang teratur dengan memiliki jadwal yang teratur ini kita bisa mengatur waktu belajar teman-teman jadi lebih efisien dan menghindari namanya terlalu banyak menunda teman-teman ketahui jam-jam yang dimana yang paling kalian produktif dan alokasi waktu itu untuk setiap mata kuliah atau mata pelajaran yang teman-teman ada gitu misalkan contoh kalian bangun jam 3 pagi terus sholat ataupun ibadah gitu bagi ibarat magama muslim terus abis itu kalian belajar dulu review terus nanti sebelum review kalian kerjain latihan soal dulu dan setelah itu kalian baru berangkat sekolah kalau misalnya anak kuliahan bangun belajar yang bakal akan diajarkan terus setelah itu kalian berangkat kuliah kalau kuliah nanti pas istirahat menunggu SKS yang selanjutnya kalian belajar lagi sampai nanti malam jadi nanti teman-teman dibikin table perharinya kalian harus ngapain aja nanti teman-teman biar lebih produktif gitu jadi teman-teman bisa lebih nyaman lah intinya jadi ada namanya istirahat ada yang namanya belajar jadi biar kita bisa seger dan tidak terlalu terbebani jadwal belajar ini baik untuk kita ya yang gak bisa ngatur waktu dan kita bisa jadi mengatur waktu dengan bijaksana jadi hargailah waktu tips yang kedua mencari lingkungan belajar yang sesuai dengan preferensi kita atau sesuai dengan yang kita inginkan jadi beberapa orang itu lebih fokus belajar di perpustakaan terus ada yang lain mungkin belajar nyamannya di cafe pun di rumah temen ya pun di ruang studi-studi yang lainnya gitu ya bisa aja yang di masjid gitu kan terus temukan juga tempat yang tenang dan bebas dari gangguan agar kita bisa fokus mendalami pelajarannya atau bisa fokus belajarnya lingkungan yang nyaman dan mendukung itu membantu kita meningkatkan produktivitas belajar kita teman-teman jadi carilah tempat yang bener-bener bisa kita produktivitas untuk belajar janganlah cari yang rame-rame tapi sesuai dengan keinginan teman-teman ya kalau misalnya kalian bisa namanya belajar rame ataupun belajarnya bareng-bareng gak bisa sendirian malah kalau sendirian gak bisa belajar itu cara belajarnya mungkin teman-teman yang bisa berbeda jadi belilah sesuai dengan aman kalian tapi jangan terlalu nyaman teman-teman takutnya ketiduran oke selanjutnya adalah mengambil catatan yang efektif selama pelajaran atau selama perkuliahan teman-teman cobalah untuk mencatat poin-poin utama teman-teman contohnya misalkan kalian ada sebuah materi itu panjang nah kalian rangkum gitu dan konsep yang penting dijelaskan sama dosennya teman-teman pasti ya jadi kalau misalnya konsep-konsep penting kalian harus catat ya ataupun sama guru ya itu kalian harus catat terus catat yang baik yang mudah diingat ya terus yang mudah nanti kita saat mempelajari belajar sendiri gitu nah nanti jangan lupa untuk menyusun catatan tersebut agar sistematis sehingga nanti mudah dipahami agar bisa mengulang materinya sebelum nanti ujian ataupun sebelum nanti akan digunakan gitu oke selanjutnya adalah gunakan teknik belajar aktif seperti berdusi di kelompok atau ngepunya teman belajar terus membuat main map dan mengerjakan matahari dengan teman gitu teknik-teknik ini tuh bisa membantu teman-teman untuk memproses informasi lebih baik ya dan mengingat lebih lama bahkan kalau misalkan teman-teman bisa mengajari ke teman-teman itu lebih dalam ya jadi nanti otak kita lebih hafal lagi ketimbang kalau kita cuman paham tapi tidak mengajarkan jadi soal teman-teman kalau misalkan yang pintar ataupun yang bisa mengajarkan silahkan mengajarkannya itu bisa menambahkan keingatan kita di dalam otak kita terus saat kita aktif terlibat juga dalam pembelajaran ya teman-teman jangan diem aja atau nggak jangan pasif aja ya tapi kita harus aktif dan bener-bener kita belajar gitu loh dan otak kita tuh lebih fokus dan terlibat secara emosional sehingga membuat kita tuh akan lebih kuat dan tahan lama balik lagi seperti itu oke ini lanjut deh ya tips yang berikutnya adalah menetapkan tujuan belajar yang realistis teman-teman nah tentukan ya target prestasi teman-teman secara jelas dan terukur setiap mata kuliah ataupun mata pelajaran atau nanti PTN-nya yang teman-teman inginkan dengan menetapkan tujuan atau PTN yang teman-teman inginkan atau pin pakul kalian yang inginkan nah kita akan lebih termotivasi untuk mencapainya jadi nggak ada motivasi itu nanti nggak ada tujuannya kan biasanya nah kalau kita punya tujuan kita punya motivasi kita bakal lebih naik lagi dan makin termotivasi kalau bisa carilah kalau misalkan kita gagal kita bakal seperti apa cari kata word negatifnya teman-teman jadi kalau misalkan kita punya word negatif ya kita tuh bisa nanti lebih semangat lagi dengan mengingat-mengingat word negatif tersebut ingat teman-teman ya kalau misalkan goal sekalian itu lebih dari rata-rata mohon tetap realistis jangan sampai untuk menuntut diri kita capek karena kalau misalkan kita menuntut apa tuh tidak realistis dengan otak kita kita bakal capek kita bakal terambat kita bakal tidak bisa belajar yang lebih efektif ya dan jangan takut untuk merevisi tujuan teman-teman jadi jangan lupa kalau misalkan jangan sampai kalian tujuannya itu bisa menjatuhkan kalian jadi pilihlah tujuan yang realistis jangan lupa mengambil istirahat teman-teman ya ini paling paling penting ya ambillah istirahat yang teratur terus menjaga kesehatan fisik dan mental jangan terlalu memaksakan diri untuk belajar apa henti kalau misalkan kalian belajar terus-terusan atau misalkan kalian belajar apa tuh paksain belajar itu nanti otak dan pikiran kita terganggu sampai ke fisik kita bakal terganggu dan bisa jadi menurunkan produktivitas belajar kita dan akhirnya nilai kita turun dan tujuan kita tidak terjadi seperti itu makanya teman-teman luangkan waktu dalam satu minggu atau dalam satu hari untuk resting diri atau resting otak kita teman-teman jadi tidak terbebani oleh belajar-belajar belajar-belajar harus jadi nanti otak kita terus-terusan nah yang ini yang paling penting hindari kebiasaan menunda pekerjaan atau tugas teman-teman nah menghindari ini kalian harus dengan cara apa teman-teman dengan cara kalian buatlah poin-poin kalau mungkin banyak aplikasi kayak misalkan microsoft to do atau enggak kayak slack bukan ya kayak misalkan microsoft to do kayak misalkan trello ataupun yang ada di poin-poin di aplikasi-aplikasi bisa manajemen gitu itu tolong di install agar teman-teman bisa terorganisir jadi nanti kalian tidak ada namanya mendunda-nunda kalau misalkan kalian tidak ada organisirnya tidak ada kayak tuduh-tuduhnya itu biasanya ah nanti aja deh ah nanti aja terus jangan lupa buatlah deadline jangan dilambat-lambatin jadi buatin kalau misalkan ada tugas tapi lama ini tugas ya buatin deadline-nya biar misalkan kita tenang teman-teman kalau misalkan nih ini nilai place nih ya teman-teman kalau misalkan kita selesain tugas ya kita bakal nyaman dan kita bakal bisa mengerjakan aktivitas-aktivitas yang lainnya teman-teman gitu jadi nanti bakal kita bisa dapat semuanya mau dari itu dari si materinya ataupun dari segi luarnya dari kayak organisasi ataupun yang lainnya nah oke ini gak kalah pentingnya juga kalau misalkan teman-teman gak tahu dengan materi tersebut ataupun kalian masih ragu dengan materi tersebut jangan lupa untuk menanyakan kepada orang yang ahli teman-teman atau gak yaitu dengan contoh kalian nanya materi ini ke dosen atau gak nanya ke guru kalian atau gak nanya ke teman kerabat kalian sendiri terus atau gak ke tutor-tutor misalkan kalian belajar di online ataupun di mana nah ini adalah paling penting teman-teman jika lo misalkan teman-teman tidak menanyakan kalian bakal sesat di jalan dan kalian bakal lebih kalian bakal tidak tahu nanti bagaimana nah makanya teman-teman harus harus bener-bener tahu gitu dan teman-teman dan makanya teman-teman harus bener-bener nanya kalau misalkan memang tidak tahu ke orang-orang ataupun teman-teman yang bisa mengajarkannya gitu nah jadi terus tetap juga harus terorganisir ya teman-teman paket lab planner ataupun aplikasi pengelola tugas yang bisa mengingatkan atau mengatur deadline dan jadwal kita setiap harinya jadi tetap terorganisir dan bisa bisa termonitoring lah diri kita gitu nah itulah adalah teman-teman tips and trick yang bisa mince kasih mungkin dari video ini teman-teman bisa berubah dari kehidupan teman-teman yang tadinya malas jadi tidak malas tapi balik lagi intinya kalau kamu nya malas ya bakal malas tapi kalau kamu nya rajin kamu bakal rajin jikalau kamu malas kamu bakal mendapatkan hal yang tidak diinginkan jikalau kamu rajin dan pintar dan bisa menjalani semuanya ini kamu bakal bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan jadi janganlah malas janganlah benar-benar pekerjaan ya teman-teman itu aja teman-teman untuk konten kali ini jangan lupa like, komen, dan subscribe bagikan ke teman-teman jikalau membutuhkan video ini pastikan nyalain loncengnya dan jangan lupa tonton video-video kami di youtube kami itu banyak referensi tentang perkulian atau tips and trick yang nanti kita akan berikan jadi sampai jumpa di konten berikutnya dadah teman-teman